Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan sastra pujangga baru Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2 1. Aryadi Yuri Setiawan 2. Aprilia Rahmawati Putri 3. Ayu Khoirun Nisa 4. Arief Rismanto Berikut adalah materi-materi pertumbuhan dan perkembangan sastra pujangga baru A. Latar belakang kemunculan sastra pujangga baru B. Karakteristik sastra pujangga baru C. Pengarang Indonesia pujangga baru dan karyanya D. Sastra di luar pujangga baru E. Konsep kebudayaan Sultan Takdir Alisabana vs Arzmin Pane Mari langsung saja menuju ke materi pertama Latar belakang kemunculan sastra pujangga baru Latar belakang kemunculan sastra pujangga baru Sastra pujangga baru mulai timbul setelah adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadi sejarah penting untuk Indonesia Peristiwa itu mendorong para sastrawan untuk ikut berjuang mempersatukan bangsa dengan mengadakan pembaharuan di bidang kesusastraan Pada 26 Juni 1933 Terbitlah majalah pujangga baru Yang didirikan oleh Sultan Takdir Alisabana Armin Pane dan Amir Hamzah Majalah tersebut terbit sebulan sekali Dan tersebar luas di kalangan sastrawan Dan terpelajar waktu itu Pujangga baru menjadi wadah perkumpulan Para sastrawan dari berbagai daerah Dan aliran agama Selain itu, pujangga baru merupakan Busat perdebatan tentang Mendefinisikan kebudayaan Indonesia yang dilakukan oleh intelektual Indonesia Dari pertengahan 1930-an hingga 1942 Selanjutnya adalah Karakteristik Sastra Bujangga Baru Karakteristik Sastra Bujangga Baru Sastra Bujangga Baru memiliki karakteristik Di antaranya adalah 1. Dinamis, berkembang, tidak terbatas aturan Seperti halnya dalam balai pustaka 2. Bercorak romantik atau idealistis Masih secorak dengan angkatan sebelumnya Hanya saja kalau romantik Angkatan Siti Nurbaya bersifat pasif Sedangkan Sastra Bujangga Baru aktif romantik 3. Sastra Bujangga Baru menggunakan bahasa Melayu modern Dan sudah meninggalkan bahasa klise Mereka berusaha membuat tungkapan dan gaya bahasa sendiri 4. Ditilik bentuknya Karya Sastra Bujangga Baru mempunyai ciri tema dalam karya prosa atau roman Bukan lagi pertentangan paham kaum muda dengan adat lama Seperti angkatan Siti Nurbaya Melainkan perjuangan kemerdekaan dan pergerakan kebangsaan Selanjutnya adalah pengarang Indonesia Punjangga Baru dan karyanya Yang pertama adalah Sultan Takdir Ali Sabana Sultan Tadir Ali Sabana biasa disingkat STA Adalah motor dan pejuang gerakan bujangga baru Selain itu, STA terkenal sebagai sastrawan Indonesia Yang berorientasi ke dunia barat Orientasi STA ini banyak di tentang orang Indonesia STA adalah putra Raden Ali Sabana Sultan Arbi seorang guru STA lahir pada tanggal 11 Februari 1908 di Natal, Tapanuli, Sumatera Utara Pemikiran Sultan Takdir Ali Sabana Selama pendudukan Jepang, STA melakukan modernisasi bahasa Indonesia Sehingga dapat menjadi bahasa nasional pembersatu bangsa Menurut STA, dalam penulisan kreatif Seorang harus mengumpulkan perasaannya sendiri Cara menyusun karangan hendaknya dengan cara sendiri Baik tentang memilih maupun tentang menyusun perkataan kalimat Sultan Tadir Ali Sabana dan Admin Pane Serta Armin Hamzah adalah tokoh Yang mendirikan majalah bujangga baru pada tahun 1933 Karya Sultan Takdir Ali Sabana Novel Tak Putus di Rundung Malang 1929 Dian Tak Kunjung Padam 1932 Layar Terkembang 1936 Puisi Tebaran Mega 1935 Lagu Pemacu Ombak 1978 Perempuan di Persimpangan Zaman 1977 Esai Kembangkitan Puisi Baru Indonesia 1969 Perjuangan dan Tanggungjawab dalam Kesusastraan 1977 Sestrawan selanjutnya Yaitu Amir Hamzah Amir Hamzah adalah seorang sestrawan penjaga baru Yang lahir pada 28 Februari 1911 Di Tanjung Putra, Langkat, Sumatera Utara Sejak kecil Amir Hamzah hidup dalam suasana lingkungan Yang sangat mencintai sejarah dan sestra Melayu Pemikiran Amir Hamzah Amir Hamzah memberikan sumbangan besar Dalam proses-proses perkembangan dan pematangan Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia nasional Bagi Amir Hamzah, bahasa Indonesia adalah simbol dari kemuliaan Kepahlawanan dan keislaman Hal ini tercemin dari syair-syair Amir Hamzah Yang merupakan refleksi dari Lerijunitas Dan kecintaannya pada Ibu Pertiwi Serta kegelisahan sebagai seorang pemuda Melayu Amir Hamzah adalah salah satu tokoh Yang mendirikan majalah pujaga baru Bersama Azmin Pane dan Sultan Tagir Adi Sabana Karya Sastra Amir Hamzah Amir Hamzah telah menghasilkan 50 saja asli 77 saja terjemahan 18 perusaha lirih asli 1 perusaha lirih terjemahan 13 perusaha asli Dan 1 perusaha terjemahan Secara keseluruhan ada 160 karya Amir Hamzah Di antaranya Buah Rindu Kumpulan Sajak 1941 Nyanyi Sunyi Kumpulan Sajak 1941 Setanggi Timur Kumpulan Sajak 1939 Setrawan pujaga baru selanjutnya adalah Arjmin Pane Arjmin Pane Arjmin Pane lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Pada tanggal 18 Agustus 1908 Arjmin Pane terkenal sebagai sastrawan akatan pujaga baru Salah satu pendiri majalah pujaga baru Pemikiran Arjmin Pane Menurut Arjmin Pane Untuk menjadi pengarang dunia Maka terlebih dahulu harus mendapatkan keindahan dan memiliki sikap hidup yang tegas Arjmin Pane menyatakan ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk menjadi pengarang Yaitu 1. Mengumpulkan bahan 2. Mendapatkan ide 3. Menyusun kerangka karangan Karya Arjmin Pane Karangan Arjmin Pane Memperlihatkan adanya pengaruh Noto Suroto Rabindranath Tagore Karis Namurthy Dan pelajaran Theodofi Salah satu karya sastra yang paling terkenal adalah Novel Belenggu 1938 Karyanya yang lain diantaranya Puisi Gamalan Jiwa 1960 Jiwa Berjiwa 1939 Novel Belenggu 1940 Cerpen Kisah Antara Manusia 1953 Sastrawan selanjutnya yaitu Sanusi Pane Sanusi Pane adalah seorang sastrawan Indonesia Angkatan Bujangga Baru yang banyak menulis puisi dan drama Kakak dari Azmin Pane ini lahir di Muara Sipongi Mandailing Natal, Sumatera pada tanggal 14 November 1905 Tahun 1929-1930 Sanusi Pane melakukan kunjungan ke India yang kemudian mempengharui kesusastraannya Pandangan Sastra Sanusi Pane Sanusi Pane lebih cenderung ke dunia timur Baik Indonesia maupun India Pengaruh India terlihat pada pikiran-pikiran yang ditemukan dalam karangan-karangannya Perhatian Sanusi Pane terhadap masa lampau Indonesia tertuang dalam buku-buku sejarahnya Sedangkan perhatian pada kerohanian timur dituangkan dalam sajak-sajak dan drama-dramanya Idealismenya adalah mengawinkan Arjuna dengan Faust Budaya timur dengan budaya barat Gagasan yang banyak diolah dalam karya Sanusi Pane adalah tentang Kenegaraan, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia Karya Sastra Sanusi Pane Puisi Puspa Mega 1927 Madah Kelana 1931 Drama Air Langga berbahasa Belanda 1928 Kertajaya 1932 Manusia Baru 1940 Prosa Berirama Pancaran Cinta 1926 Sejarah Sejarah Indonesia 1942 Sejarah Indonesia sepanjang masa 1952 Sastrawan pujaga baru selanjutnya yaitu J.E. Tatengkeng J.E. Tatengkeng Nama panjangnya adalah Jan Engelbert Tatengkeng Biasa dipanggil Om Jan Lahir di kolongan Sangihe, Sulawesi Utara pada tanggal 19 Oktober 1907 J.E. Tatengkeng bekerja sebagai pemimpin redaksi surat kabar Rindu Dendam di Solo Disitu pula J.E. Tatengkeng mulai menulis dan karyanya dipublikasikan melalui surat kabar Rindu Dendam Pemikiran J.E. Tatengkeng Bagi J.E. Tatengkeng seni yaitu gerakan sukma yang menjelma keindah kata Itulah bahasa seni J.E. Tatengkeng dikenal sebagai penyair yang dekat dengan alam Kedekatan tersebut sebagai akibat kekecewaannya karena tidak dapat menemukan kebenaran di dunia barat yang masih alami Golombang kehidupannya tergambar pada sebagian besar sajak-sajaknya yang religius bernafaskan kekrintanan Karya Sastra J.E. Tatengkeng J.E. Tatengkeng sebagai penyair yang memang tidak produktif karena perhatiannya yang meliputi berbagai macam kegiatan Karya-karyanya meliputi 1. Puisi Rindu Dendam 1934 Yang memuat 32 puisi Puisi yang diterbitkan majalah Bujangga Baru 1934-1938 sebanyak 13 puisi Puisi yang diterbitkan majalah Bu Dajah 1947 sebanyak 3 puisi Puisi yang diterbitkan majalah Zenit 1951 sebanyak 3 puisi 2. Prosa Datuk yang ketularan Kemeja Pancawarna Saya masuk sekolah Belanda Dan lain-lain Sasterawan selanjutnya yaitu Asmar Hadi Asmar Hadi adalah seorang pengarang Bujangga Baru Nama aslinya adalah Ipin Abdul Hadi yang lahir di Talo, Bengkulu tanggal 8 September 1915 Ia bekerja sebagai pemimpin redaksi surat kabar Bintang Timur tahun 1935 Pemikiran Asmar Hadi Asmar Hadi sebagai pembaruan dalam permodernan bentuk dan isi saja Dalam puisinya terlihat perpaduan antara unsur-unsur romantik dengan patriotisme karena banyak menyuarakan semangat kebangsaan Menurut Amir Hamzah, saja Asmar Hadi mirip dengan penuturan mimpi Gaya penulisan prosesnya menghasilkan karena memiliki kekuatan tertentu dalam melukiskan keindahan alam Karya Sastra Asmar Hadi Asmar Hadi menghasilkan beberapa puisi yang mengambarkan semangat kebangsaan Di antaranya Bangsaku Bersatullah dan Candra Birawa Dimuat dalam Pikiran Rakyat No. 31 Januari 1938 Sengsara Dunia Dimuat dalam Tujuan Rakyat Tahun 1 No. 5 Oktober 1928 Kemenangan Pasti Dimuat dalam Pujangga Baru No. 1 Juli 1938 Roman yang berjudul Di Balik Kawat Berduri Yang diterbitkan tahun 1942 oleh penerbit pemandangan Sastrawan selanjutnya yaitu Aukarta Hadimaja Aukarta Hadimaja adalah sastrawan dalam masa peralian dari Bujangga Baru ke Angkatan 45 Ia lahir pada tanggal 15 September 1911 di Bandung Pada zaman Jepang, ia bergabung dengan pusat kebudayaan di Jakarta dan bekerja sebagai penerjemah kesusastraan Sunda Klasik Pemikiran Aukarta Hadimaja Aukarta Hadimaja termasuk tokoh Bujangga Baru yang tertarik pada kesusastraan dan agama Islam Karya Seninya bergaya renungan refleksi Beberapa karya sastranya berkesan lamban bergerak dari segi aksi atau miskin aksi Ia telah menukik pada alam pikiran pada tokohnya Karya Aukarta Hadimaja Karya-karyanya diantara lain Karya Sajak Zahra 1950 Pecahan Ratna 1952 Cerpen Poligami 1975 Manusia dan Tanahnya 1952 Novel Sepit Rasing 1975 Dan Terhamparlah Darta yang kuning laut yang biru 1975 Sastrawan selanjutnya yaitu OR Mandang OR Mandang bernama asli Omar Gelar Datuk Raju Mandang Ia seorang penyair Ia lahir di kota panjang Suliki Sumatera Barat pada tanggal 1 Januari 1913 Dalam menulis puisi OR Mandang terkadang menggunakan nama samaran Puisi-puisi OR Mandang dimuat dalam majalah Panci Pustaka, Pujaga Baru, Ninjauan, dan Pedoman Masyarakat Kumpulan puisi-puisi Kumpulan puisinya yang terkenal adalah Pujuhkan pulang tulang untuk memenuhi kebetulan sehari-hari OR Mandang juga memulis novel berjur pantun orang muda yang diterbitkan di Medan pada tahun 1939 Selanjutnya ada Pada masa awal Indonesia Menteri KAIS Menteri KAIS ini aktif sebagai pegawai negeri Dan memegang jabatan-jabatan sebagai berikut ini Kepala Jawatan Sosial 18 karya sastra 5 terjemahan Dan 20 karya tulis lainnya Berikut ini beberapa karangan Ahajmi Kisah seorang pengembara Dewan Sajak Bermandi Cahaya Bulan Dewi Fajar Nona Press Room Meurah Johan Dan Tanah Merah Selanjutnya ada Suman H.S. Suman H.S. lahir di Bengkalis, Riau pada 4 April 1904 Suman H.S. meninggal di Pekanbaru, Riau pada tanggal 8 Mei 1990 dalam usia 95 tahun Beliau adalah pelopor cerita detektif Indonesia modern dan cerita-cerita humor Suman H.S. juga memulis beberapa puisi yang mana dibuat dalam majalah Panji Pustaka dan Pujanga Baru Beliau terkenal dengan bahasanya ya ringan juga lincah Meski Suman H.S. masih memiliki bahasa Melayu lama Namun pentingannya tentang bahasa telah jauh berbeda dari pandangan sebelumnya Yang menjadi ciri khasnya, Suman H.S. lebih bebas berekspresi menggunakan sebuah bahasa Karya Sustra Suman H.S. Karya-karya Suman H.S. berjata tentang kesetiaan, percintaan, dan pengkhianatan Ada pula karyanya yang berjata tentang adat dan agama yang beraroma detektif dan tuansa kejenakaan atau humor Novelnya tentang detektif berjudul Kasih Tak Terlerai Untuk jenaka atau humor berjudul Percobaan Setia dan Kawan Bergelut Karya Sustra Suman H.S. diantaranya berikut ini Kasih Tak Terlerai Percobaan Setia Mencari Pencuri Anak Perawan Kasih Tersesat Tebusan Darah Dan Kawan Bergelut Selanjutnya, Muhammad Yamin Muhammad Yamin memulai karirnya menjadi seorang penulis Semasa puisi Indonesia mengalami romantisme yang hebat Tepat pada tahun 1920 Di tahun 1920 Yamin menulis karya pertamanya dalam bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatra Sebuah jurnal yang berbahasa Belanda Karyanya tersebut masih terikat kepada kata-kata bahasa Melayu klasik Karya-karya Muhammad Yamin yang terkenal diantaranya Puisi Ada Tanah Air Indonesia Tumpah Darahku Di drama ada Ken Arok dan Ken Dedes Dan kalau Sewatara sudah berkata Dan yang terakhir terjemahan Ada Julius Caesar karya Shakespeare Menantikan surat dari Raja Karya R. Tangore Dan di dalam dan di luar lingkungan rumah tangga Karya R. Tangore Tan Malaga Selanjutnya ada Igusti Nyoman Panji Tisna Igusti Nyoman Panji Tisna lahir di Singaraja pada tanggal 8 Februari 1908 Ia meninggal pada tanggal 2 Juni 1978 Novel-novelnya diterbitkan lewat Balai Pustaka Namun karena novel-novelnya terbit pada tahun 1930-an Ia sering digolongkan angkatan penjaga baru Lewat novelnya ia bercerita tentang Bali dan adat kepercayaan masyarakat dalam zaman modern Gaya bahasanya sudah termasuk ragam bahasa Indonesia yang modern Tidak lagi gaya bahasa Melayu Balai Pustaka Karya S.I.Gusti Nyoman Panji Tisna sebagai berikut ini Ada Nirawit jadi penjual orang Sukreni Gadis Bali Iswasta setahun di berdahulu Dewi Karungna Dan yang terakhir Ima Dewi Diadi Selanjutnya ada Rustam Effendi Rustam Effendi lahir di Padang Sumatera Barat pada tanggal 13 Mei 1903 Ia meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1979 Keberadaannya dalam khasana sastra Indonesia cukup penting Karena membawa pembaruan dalam penulisan sejak dan drama Selain itu ia juga dikenal sebagai orang yang gigih memperjuangkan nasib bangsanya Karya sastra Rustam Effendi Dalam menulis Rustam Effendi sering menggunakan nama samaran Rahasia Eman Rantai Emas dan Rangkayo Elok Bukunya yang terbit antara lain Bebasari atau Drama Sajak tahun 1924 Dan bercikan permenungan atau kumpulan puisi pada tahun 1926 Bebasari ini dianggap sebagai drama pertama dalam sejarah sastra Indonesia modern Bahkan dalam bentuk sajak Sejumlah puisinya juga ada dalam antolog Bujangga Baru Perusahaan puisi tahun 1926 Susunan Hapi Yasin Selanjutnya Hamidah Hamidah adalah pengarang wanita dari Bujangga Baru Ia lahir tahun 1915 di Bangka dan meninggal pada tanggal 8 Mei 1953 di Palembang Nama lengkapnya adalah Fatima Hasan Dilais Dalam tulisannya ia seringkali memakai nama samaran Beberapa nama samarannya yaitu Hamidah, Dali, Damanuri, Damuri, Darmawijaya, Jambi, Enes, Efnu, dan Darwis Hamidah pernah menjadi guru Selain itu ia juga pernah menjadi pembantu majalah Bujangga Baru dari Palembang Karya sastra Hamidah Karangannya yang sudah diterbitkan adalah novel yang berjudul Kehilangan Mestika Puisinya terdapat dalam antolog Bujangga Baru Prosa dan puisi tahun 1963 Susunan Hapi Yasin Dan seserbih binang sepunjuk sirih Pada tahun 1979 Susunan Tuti Herati Pengarang selanjutnya yaitu Yogi Yogi adalah nama samaran dari Abdul Rifai Ia lahirnya di Bonjol, Lubuk, Sikaping, Sumatera Barat pada tanggal 1 Juli Ia meninggal pada tanggal 4 April 1983 di Jakarta Pada tahun 1930 Yogi mengumumkan sekumpulan sajak dengan judul Gubahan dalam Seri Pustaka Kemudian Puspa Aneka merupakan kumpulan sajaknya yang kedua Yang ia terbitkan sendiri pada tahun 1931 Dari sajaknya terlihat bahwa Yogi gemar akan teosofi dan terpengaruh oleh ajaran Krishnamurti Selanjutnya Rifai Ali Rifai Ali lahir pada tanggal 24 April 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat Nama lengkapnya adalah Ahmad Rifai Ali Rifai Ali pernah belajar menulis pada Wakidi di Bukit Tinggi pada tahun 1933-1934 Selama bertahun-tahun Rifai Ali mengembara di Tanah Melayu dan menghasilkan karya lukis Buku Rifai Ali yang sudah terbit yaitu Kata Hati Atau kumpulan sajak pada tahun 1941 Pada umumnya sajak Rifai Ali ini bercorak Islam dan dimuat di beberapa majalah yaitu Semangat Pemuda dan Raya Selanjutnya M.R. Dayo M.R. Dayo memiliki nama lengkap D.R. Dr. H. Marius Ramis Dayo Ia lahir pada tahun 1909 di Air Madidi, Minahasa, Sulawesi Utara Dayo tamatan dari HKS Bandung dan Normal School Malang Dayo sering menulis beberapa majalah diantaranya majalah bujangga baru Berikut ini karangan Dayo Yang pertama peperangan orang Minahasa dengan orang Spanyol pada tahun 1931 Yang kedua pahlawan Minahasa novel sejarah pada tahun 1935 Dan yang ketiga syair untuk asib atau Alcmin Stevens for the Interest for Friends Yasan sokongan umum untuk fakir bumi putra yang didirikan tahun 1934 sampai 1935 untuk pemberantas kelaparan Dan yang terakhir ada Putra Budiman pada tahun 1941 Selanjutnya ada Muzasa Nama lengkapnya adalah Muhammad Zai Saidi Muzasa merupakan nama samaran yang dipakai dalam tulisannya Selain Muzasa, nama samarannya adalah Boga Ia lahir pada tanggal 10 Oktober 1914 di desa Boga, Asahan, Sumatera Utara Dan ia meninggal pada tanggal 7 Februari 1988 di Medan Beberapa tulisan Muzasa dimuat di surat kabar Sinar Daily dan majalah Pujangga Baru Sejumlah puisinya juga ada di dalam antologi Pujangga Baru Proses dan puisi, susulan HB Hasid Sejek-sejeknya hanya melukiskan kegembiraan menghadapi alam Meski sederhana namun didasari cinta Seperti dalam puisi yang berjudul Di Kaki Gunung Selanjutnya ada A.M.T.G. Mijalah Mijalah lahir pada tanggal 2 Januari 1909 di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan Ia memiliki nama asti A.M.Yahir A.M.T.Wahir menulis majalah Pujangga Baru dan Panji Pustaka Sesudah perang keperdekaan RI ia menulis antara lain di majalah Indonesia Pada sejeknya ada kecenderungan pada pelukisan kehidupan sehari-hari kaum buruh Misalnya dalam sejek yang berjudul Buruh Sejumlah puisinya ada dalam antologi puisi Baru 1946 Susulan Sultan Takdir Alis Syahbana Dan Pujangga Baru Proses dan Puisi 1936 Susulan HB Hasid Materi selanjutnya yaitu Sastra di luar Pujangga Baru Sastra periode tahun 1930 di luar Pujangga Baru Umumnya berupa seri cerita roman yang diterbitkan di kota-kota besar Seperti Semarang, Padang, Solo, Surabaya, dan lain-lain Dalam periode sastra ini ada sebuah sastra yang disebut dengan roman picisan Yang berasal dari kata sepicis yang artinya sepulusan Nah, apa sih roman picisan itu? Roman picisan yaitu jenis bacaan dalam bentuk buku-buku kecil Yang berisi cerita roman atau novel yang umumnya termasuk dalam suatu seri Dan yang dipandang dari penilaian sastra banyak mengandung kelemahan Sekarang, apa sih ciri-ciri novel sastra di luar Pujangga Baru Yaitu novel picisan Ciri-cirinya adalah sebagai berikut Satu, penerbitan roman picisan umumnya bersifat perdagangan Sehingga isi dan sifat ceritanya lebih banyak diarahkan pada selera pembaca Dua, lukisan watak pelaku-pelakunya kurang mendalam Dan tidak cocok dengan kenyataan hidup manusia yang sesungguhnya Tiga, persoalan ceritanya berhubungan dengan pertentangan Antara kebudayaan kota modern dengan kebudayaan lemah Yang dianggap sebagai kebudayaan kuno Kolot, tua, dan lain sebagainya Yang keempat, dalam cerita sering disisipi reklama atau propaganda Untuk sesuai badan usaha atau untuk barang perdagangan Dan yang terakhir, komposisi cerita dan bahasa yang digunakan umumnya kurang terperlihan Contoh sastra di luar Pujangga Baru periode 30 ini adalah Tenggelamnya Kapal van der Witt Materi yang terakhir yaitu konsep kebudayaan Sultan Takdir Alishabana vs Armin Pane Konsep kebudayaan Sultan Takdir Alishabana vs Armin Pane Pujangga Baru menjadi wadah perkumpulan dari para sastrawan berbagai daerah Pujangga Baru berniat untuk mencapai cita-cita nasional yakni sebagai pembimbing semangat baru Guna membentuk kebudayaan persatuan Indonesia Pujangga Baru juga memiliki dua konsep pembaruan yakni Yang pertama, konsep pembaruan yang berorientasi ke barat dipelopori oleh Sultan Takdir Alishabana Dalam konsep pembaruan ini memandang masyarakat Indonesia yang statis harus diubah menjadi dinamis Karena pengaruh perkembangan materialisme, intelektualisme, egoisme, dan individualisme barat Kebudayaan Indonesia harus lahir dari semangat keindonesiaan dan bukan lahir dari kebudayaan Jawa, Melayu, Sunda, dan masih banyak lagi Dengan demikian, kebudayaan baru bukan sambungan dari kebudayaan masa lampau Pandangan tentang seni menegaskan bahwa seni bukan untuk masyarakat Dan tugas seniman adalah ikut dalam pembangunan masyarakat yang berbangsa dan bernegara Selanjutnya, yang kedua, konsep pembaruan yang berorientasi ke timur yang dipelopori oleh Sanusi Pane Konsep pembaruan yang berorientasi ke timur memandang manusia baru merupakan persatuan jasmani dan rohani Dunia akhirat, materialisme dan idealisme, akal dan budi, perseorangan dan kemasyarakatan Kebudayaan Indonesia baru harus meramuk kebudayaan timur masa silam dengan kebudayaan barat Dengan demikian, kebudayaan baru itu tetap harus tersendikan pada kebudayaan lama Pandangan tentang seni menegaskan bahwa seni untuk seni Hasil ciptaan seniman tidak dapat dinilai dari luar dan tidak mempunyai tendens Seniman tidak perlu memikirkan manfaat karangannya Terima kasih Itu tadi adalah pemomparan mengenai sastra pujaga baru Dan ada juga di luar sastra pujaga baru Serta konsep kebudayaan Sultan Tadir Alisabana versus Asmin Pane Semoga video pembelajaran ini dapat berguna Khususnya untuk teman-teman Tetris Bahasa Indonesia 3A Dan untuk masyarakat umum pada umumnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya